Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel Oke, di suri ini kita akan mencoba mengintip ketersediaan tiket ferry karena di luar sana banyak sekali sahabat-sahabat kita yang pastinya yang akan datang akan balik melalui Johor Batam Nah, untuk hal ini saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang memang ke depannya ada rencana untuk membeli tiket ferry kurang 1 bulan sahabat sudah mengantongi tiket apatah lagi nanti di bulan 4 nanti sudah mulai bulan Ramadan dan selanjutnya yaitu Hari Raya Aidul Fitri pastinya juga untuk tiket sangat langka karena rata-rata sahabat-sahabat kita sudah mengantongi lebih awal Nah, untuk hal itu sahabat pastinya ya kalau memboking tiket secara online dan nantinya juga bisa dibayar melalui 7-Eleven bagi sahabat yang akan balik melalui setulang laut di situ bookingnya di Berjaya Waterfront dan juga untuk sahabat yang akan balik melalui Pasir Gudang nantinya akan booking di Easy Book jadi untuk hal ini kita coba untuk melihat bersama-sama untuk sahabat yang mau booking saya ingatkan segera booking jadi di situ saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat yang akan balik melalui jalur ferry booking online adalah solusi yang terbaik oke, kita masuk saja di webnya Berjaya Waterfront kita lihat untuk ketersediaan tiket seperti biasa sahabat harus masuk di berjayawaterfront.com .my slash ferryboking di saat ini masih di bulan 3 tanggal 15 kita coba cari untuk tiket kembatam dari setulang laut kembatam center nah disini kita coba klik apakah masih ada tersedia ataupun sudah terjual habis untuk di bulan 3 kita coba klik saja ternyata sudah tidak ada pilihan dalam artian tiket untuk di bulan 3 ini tulang laut batam center untuk pembelian secara online sudah tidak ada tapi untuk yang dari batam ke setulang pastinya ya masih ada nah masih full semua ada mulai di 17 19 21 sampai 31 itu untuk dari batam ke setulang laut dan untuk informasi juga untuk berjaya waterfront ini selalunya menjual tiket itu dalam 1 bulan 1 bulan contoh misal untuk bulan 3 itu selalunya di update di awal bulan nah untuk itu di awal bulan siapa yang berkeinginan untuk memboking tiket segera booking jadi untuk yang berjaya waterfront ini bagi sahabat-sahabat mukidi yang nanti mau balik di bulan 4 melalui setulang pantengin saja webnya kalau sudah ada terus booking tidak usah tunggu lama-lama karena pastinya juga siapa cepat dia yang dapat itu untuk yang di berjaya waterfront dan untuk yang sahabat nantinya balik melalui pasir gudang untuk pasir gudang pun dari pantauan kami untuk di bulan 3 itu pun sudah habis semua tidak ada satu pun tidak ada kita coba cari tidak ada juga kemudian kita mundurkan sekali lagi sama juga tidak ada kemudian kita loncat ke bulan 4 saja kita coba pilih di tanggal 3 untuk di tanggal 3 kita coba cari untuk bulan 3 masih ada oke kemudian kita loncat lagi satu hari oke kita coba cari ada juga kemudian kita skip lagi ke tanggal 7 karena di situ jarak satu hari satu hari satu hari untuk di saat ini kemudian kita coba cari lagi masih ada masih tersedia jadi untuk sahabat yang mau balik melalui jalur laut untuk sahabat yang kesusahan dalam memboking tiket di berjaya waterfront sahabat bisa mengambil opsi yang lain yaitu bisa booking di easybook kemudian nanti melalui pasir gudang ke batam sama juga melalui kapal ferry juga tapi destinasinya tetap sama yaitu di batam seperti itu jadi saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang memang ke depannya berencana balik melalui jalur laut silahkan booking tiket awal-awal jangan menunggu waktu akhir baru kelabakan mencari tiket oke itu saja yang bisa saya share sore ini semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat mukidi tetap optimis dan selalu patuhi SOP selamat sore selamat beristirahat salam TKI sukses bye bye selamat menikmati selamat menikmati